Pada pelaksanaan kegitan yang turut dihadiri oleh wakil bupati, sekda dan seluruh kabak dan kabit lingkungan pemerintahan Kabupaten Karimun, juga turut serta dihadiri oleh seluruh FKPD Kabupaten Karimun. Dimana Bupati Karimun Haji Auno Rafik bertindak sebagai inspektur upacara yang juga dilaksanakannya peringatan pers nasional atau HPN tahun 2019. Di sela-sela kegitan apel upacara juga dilaksanakan acara penyerahan santunan kepada honorer yang telah meninggal dunia melalui ahli warisnya masing-masing sebesar 3 juta rupiah. Selesai pelaksanaan peringatan 17 hari bulan dan hari pers nasional atau HPN tahun 2019, Bupati Karimun Haji Auno Rafik menjelaskan bahwa apel ini merupakan kegitan yang rutin dan penting dimana dapat menimbulkan rasa nasionalisme yang disejalankan dengan hari pers nasional atau HPN tahun 2019. Sama-sama melaksanakan apel 17 sebulan dan disejalankan dengan hari pers nasional tahun 2019. Kemudian sejalankan dengan hari pers juga kita harus siapa-siapa memahami, khususnya di lingkungan perintah Kabupaten Karimun bahwa itu pentingnya pers ini. Demana pers ini adalah bagian yang ikuti serta membangun bangsa ini. Dengan dilaksanakannya peringatan 17 hari bulan yang disejalankan dengan peringatan hari pers nasional atau HPN tahun 2019 dapat mempererat kerjasama dan hubungan yang baik serta sinergitas guna kembali lagi kepada pers dimana sebagai kontrol sosial dalam berbagai pembangunan. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Rio, Aziz Molana melaporkan.